Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek aplikasi pemesanan tiket bioskop, yaitu movie.com. Oke, langsung saja dibuka aplikasinya. Inilah tampilan menu utama dari aplikasi movie.com. Jadi, ada 10 list film yang dapat di-scroll ke samping. Ada 3 menu. Menu promosi, news, how to order, tiket. Di menu promosi ini seperti potongan-potongan harga tiket. Jadi, harga tiketnya menjadi lebih murah. Di menu promosi ini ada batas periodenya. Promo berlaku pada tanggal 5 Mei sampai 10 Mei 2020. Jadi, bila ingin menonton, lihat-lihat dulu apakah ada promo atau tidak. Kemudian, menu yang kedua ada news. Menu news ini seperti berita-berita tentang film. Film yang memenangkan nominasi Oscar seperti film Parasite. Menu yang ketiga ada how to order tiket. Setelah teman-teman melihat menu how to order tiket. Setelah teman-teman melihat menu how to order tiket. Langsung saja pilih film yang ingin ditonton. Misalnya, film Ant-Man. Di detail film, di bagian atas ada poster landscape, poster portrait, judul film, durasi, kategori, dan rating dari film itu sendiri. Kemudian, ada dua button. Kemudian, ada dua button. Button promo dan button book now. Bila di klik promo, maka akan dialihkan ke menu promosi. Nah, seperti ini. Dia akan dialihkan ke menu promotion. Di scroll ke bawah, ada sinopsis film, director, case film, atau pemain film. Setelah teman-teman melihat-lihat detail-detail dari filmnya, langsung saja klik book now. Nah, inilah tampilan booking sheet dari aplikasi movie.com Jadi, ada tiga kategori. Ada book, reserved, dan selected. Book artinya, tempat duduk sudah ada yang booking atau sudah ada yang menempati. Reserved, artinya tempat duduknya sedang direnovasi. Dan selected, artinya tempat duduknya sedang dipilih. Nah, seperti ini. Jadi, dia berubah warnanya. Silakan teman-teman pilih tempat duduknya. Misalnya, nomor 18 dan 19. Klik pick your sheet. Nah, maka akan muncul menu baru. Pilih jam tayangnya, mulai dari jam setengah sebelas sampai jam lima sore. Teman-teman bebas, milih jam jamnya. Misalnya, jam setengah sebelas atau jam 10.30. Pilih metode pembayarannya, ada Indomaret, Alphamart, GoPay, Ovo, Dana. Setelah memilih jam tayang dan memilih metode pembayaran, langsung saja diklik Buy Now. Nah, maka akan muncul tampilan etiketnya atau elektronik tiket. Nah, di sini ada kode bookingnya, booking code. Judul film, durasi, kategori, rating. Dan ini ada show time atau jam tayangnya, jam 10.30. Seat tempat duduknya, 18 sama 19. Harganya Rp60.000. Satu tiket harganya Rp30.000. Diskodnya 0. Total pembayaran menjadi Rp60.000. Dibayar melalui Indomaret. Bila teman-teman sudah melakukan pembayaran, tetapi tidak menerima etiket, langsung saja kontak email yang ada di bawah, official at movie.com Jadi, seperti itu aplikasi dari movie.com Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!